Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 8 9 Bagaimana kabarnya sobat hari ini semoga dalam keadaan sehat walaunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar ini jika sobat tertarik mari kita belajar bersama di tutorial 8 9 bersatu kita teguh bercerai kita runtuh itulah sebuah peribahasa yang sudah sangat familiar di telinga kita mengajak kita untuk tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan yang kita miliki menyatukan dua objek yang berbeda akan menciptakan suatu hal yang baru tetapi dipastikan persatuan itu dalam hal kebenaran bukan kebetulan sehingga yang terlahir pun membawakan manfaat bukan mudarat seperti dua gambar berikut ini yang satu adalah gambar close-up dengan background selanvaran dan yang satunya lagi adalah background berwarna merah jika kedua gambar ini disatukan jadilah pas foto yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita nah akan tetapi untuk menyatukan dua gambar ini banyak yang kesulitan sehingga mereka bertanya di kolom komentar tutorial cara mengganti background pas foto dengan hanya menggunakan microsoft word sebagaimana yang sobat ketahui gambar ini adalah gambar yang sudah saya hapus backgroundnya menggunakan microsoft word yang gambar akhirnya adalah seperti ini bagi sobat yang belum tahu bagaimana cara membuatnya atau menghapus background ini di microsoft word silahkan terlebih dahulu lihat tutorial kami sebelumnya linknya ada di kolom deskripsi kembali lagi pada masalah pokok permasalahan yaitu bagaimana cara menggabungkan dua objek agar menjadi satu objek yang bisa menghasilkan objek baru yaitu pas foto yang akan kita gunakan untuk keperluan pendaftaran secara formal yang perlu kita perhatikan adalah pertama ketika kita mau menambahkan background warna di foto ini tentu kita akan membuatnya menggunakan ini restangle kemudian kita klik kemudian kita warnanya ganti sesuai warna yang kita inginkan misalkan merah atau biru nah kemudian ini kita ganti menjadi behind text nah jika posisinya seperti ini kita akan kesulitan untuk menggabungkan objek background dengan objek foto kenapa karena posisi background dengan foto itu sama-sama besar sehingga ketika kita ingin melakukan proses penggabungan itu akan menjadi sulit ini akan sulit sekali untuk menggabungkan caranya agar kita mudah menggabungkan dua objek ini salah satunya harus diperkecil yang akan kita perkecil adalah gambar gambar fotonya gambar foto yang ini gambar foto orangnya ya caranya kita tinggal klik menu format kemudian disini klik crop nah setelah muncul tanda-tanda hitam seperti ini perkecil area area foto dengan cara ditarik nah seperti ini nah jika gambarnya naik ke atas kita tinggal ganti posisinya work tagnya menjadi in front of stacks kemudian kita geserkan ke bawah dengan mengklik tanda panah di keyboard nah jika sudah seperti ini maka untuk menggabungkan dua gambar akan menjadi lebih mudah pertama kita klik gambar foto kita nah disini ada ruang kosong untuk mengklik gambar background kemudian kita klik kontrol pada keyboard sambil arahkan kursor kepada gambar background klik kontrol nah perhatikan disini gambar kursornya akan berubah menjadi kursor plus nah itu menandakan siap digabungkan kemudian di klik kiri nah setelah itu baru kita klik kanan group dan group nah sekarang gambar sudah tergroup itulah mudah sekali cara menggabungkan dua gambar objek di microsoft word nah kemudian agar kita bisa menyimpannya menjadi sebuah gambar berformat cpg caranya kita klik kemudian ctrl c kemudian kita masuk ke home disini ada paste kemudian kita pilih paste picture nah kita geser kita perhatikan disini ada dua gambar yang sama persis tapi sebenarnya berbeda yang satu ini gambar gambar picture atau gambar cpg formatnya bisa kita swipe up menjadi cpg dan yang satunya lagi adalah gambar yang masih gabungan antara gambar foto dengan gambar background dari restangle tadi nah kita bisa melihatnya disini di klik kanan nah disini kita bisa ungroup nah ini menandakan dua gambar ini terdiri dari dua gambar sedangkan yang ini kita klik kanan disini tidak ada group ini menandakan gambar ini memang benar-benar satu gambar nah untuk menyimpannya menjadi sebuah format cpg kita tinggal klik kanan kemudian kita klik save as picture nah kemudian disini kita tinggal kasih nama misalkan save sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salak Terima kasih.